Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita membahas subtema dari ilmu alat yang namanya sorof Jadi untuk pertemuan sekarang kita membahas tentang sorof Kalau kemarin kita bahas tentang nahu untuk sekarang kita bahas sorof Dan memang sengaja tidak kemudian sorof kemarin memang saya buat momennya nahu itu dua kali Karena yang pertama itu mukoddimah kemudian kedua itu baru masuk ke bab kalam Dan baru setelah bab kalam saya masuk ke tentang materi sorof Karena memang dalam materi kalam kita bahas kalimat, bentuk kalimat, kalam itu sendiri Kemudian sebelum masuk ke bab ikrob besoknya Ya mungkin setelah ini atau setelah ini lagi gitu ya Kita bahas tentang sorof sedikit, kita kenal lagi, kita review sorof gitu ya Supaya kemudian nanti kita masih ada ketersambungan dan kita tahu gitu ya Dimana sih kemudian fungsi ataupun gunanya atau letaknya sorof itu dimana gitu ya Kita sering belajar tentang nahu dan sorof gitu ya Dan kemudian ya asal belajar saja gitu ya Asal belajar itu maksudnya kita ya pokoknya belajar gitu Jadi sorof nahu, sorof kemudian tidak mengenal dimana Sorof itu kita gunakan Pada praktisnya itu kita sorof itu apa yang dibahas gitu ya Nahu itu apa yang dibahas gitu ya Nahu itu dimana, artinya wilayah kita belajar nahu itu kita mau belajar apanya gitu ya Asal susunan kalimat, irapul kalimat Dan bentuk-bentuk kalimat dan bagaimana sih gitu ya Sehingga kadang kita sedikit rancau gitu ya Ketika belajar ilmu alat ini antara nahu dan sorof Sehingga ketemunya jadinya bingung gitu ya Jadinya bingung gitu Karena rancaunya dalam pembelajaran itu Sehingga kita runtut saja Dan sebagaimana nahu untuk kali pertemuan ini dalam sorof Kita belajar mukaddimah dulu gitu ya Belajar mukaddimah artinya kita belajar pengantar dulu gitu ya Jadi belajar pengantarnya pasti sorof itu gitu ya Sebagaimana saya sebut dalam pengantar nahu bahwa Kita ketahui dulu oleh mabadil ashroh itu kita ketahui gitu ya Supaya kemudian kita nanti dalam mempelajari keilmuan itu bisa lurus gitu ya Artinya bisa lurus itu sesuai dengan yang diinginkan oleh musonif gitu ya Sehingga kemudian kita nanti akan bisa membedakan Oh ketika kita sorof nahu itu seperti ini Sorof itu begini gitu ya Dan Tidak hanya sekedar kalimat apa gitu ya Disini kok kebetulan pematerinya tunggal gitu ya Mau nahu no sorof sama saja yang bawa gitu ya Baik Kita awali dari sebuah definisi dulu gitu ya Dari sebuah definisi Kita ulang dari per kalimat Per Apa namanya ini Definitif keilmuannya Namanya bahwa kalau nahu itu Ilmun atau Al-kawa'id gitu ya Itu adalah ilmun yu'rafu biya ahwalul kalimat Atau al-kawa'id Al-ladi yu'rafu biya ahwalul kalimat Atau yang lain-lain lah definisinya itu Seperti itu Kurang lebihnya begitu Artinya apa Bahwa kalau nahu itu adalah sebuah ko'idah Ya Artinya keilmuan yang bahas tentang ko'idah Sebuah aturan Dimana Aturan-aturan tersebut Kita bisa mengetahui ahwal Keadaan kalimat Gitu ya Kita bisa tahu I'robul kalimat Kita bisa tahu Posisi kalimat Kedudukannya Gitu ya Jadi kalau kita tahu Kedudukan kalimat Berarti kita akan bisa baca Akhirul kalimat Gitu ya Oke Tapi kalau sorof Itu ya Ilmu Ilmu Ya Hasubiha Kalimat Bahwa sorof Itu Ilmu yang membahas Tentang Bentuk Bentuk Kalimat Gitu ya Gitu ya Bikin ada Revisi ulang Jadi Dalam Nahwu Dalam Nahwu Kita membahas I'robul kalimat I'robul kalimat Meskipun di awal Dalam bab kalam Kita dalam pengantar Kita membahas Tentang kalimat sendiri Gitu ya Cuman disitu Dalam Pembahasan kalimat Kita hanya Mengenal Kalimat ini Isim Fi'il Huruf Gitu saja Di dalam Ilmu Nahwu Kita bahas Isim Fi'il Huruf Ya Jadi dalam Nahwu Kita kenal Tiga jenis Kalimat itu Artinya Kita kenalan Isim itu apa Fi'il itu apa Dan huruf itu Apa Gitu ya Kemudian Ya berhenti Di sana Karena memang Van Nahwu Tidak membahas Kemudian Isim itu Seperti apa sih Bentuknya Gitu ya Fi'il itu Seperti apa Gitu ya Jadi di dalam Nahwu Kita bahas Bagaimana Mengenalnya Mengenal Dengan Melihat Maknanya Atau Melihat Tandanya Ya Nah kemudian Bentuk Dari Isim itu Sendiri Bahwa ini Isimnya Isim apa Fi'ilnya Fi'il apa Hurufnya Huruf apa Gitu ya Itu tidak Dibahas Karena memang Van Nahwu Itu spesifiknya Dalam artian Kemudian Bahwa Nahwu itu Kita bahasnya Kalau kita ketemu Ini Isim Ini jadi apa Kalau kita ketemu Nahwu Ini jadi apa Statusnya apa Dibaca apa Gitu ya Jadi Nahwu itu Kalau ketemu Kalimat Begini Kalau ketemu Kalimat Alhamdulillah Gitu ya Alhamdu Ini Isim Nahwu Jumat Berulang Gitu ya Kemudian Isim ini Statusnya Apa Jadi apa Mubtada Khobar Atau Fa'il Atau yang lain Nah Itu rang lingkup Nahwu Koridor Nahwu Di sana Artinya Nahwu Membahasnya Seperti itu Gitu ya Kalau Nahwu Membahas Oh ini Jadi Mubtada Kemudian Ini dibaca Rova Tanda Rova Pake ini Kemudian Ini khobarnya Dibaca Rova Tanda Rova Apa ya Oke Itu Nahwu Nahwu itu Ketika kita belajar Nahwu Mempelajari Teori Nahwu itu Bagaimana Menentukan ini Posisi Kalimat ini Bagaimana kita Menentukan setiap Kalimat Bacaan Dari setiap Kalimat ini Irop Dari setiap Kalimat Makanya saya bilang Di awal Dalam pengantar itu Ketika kita Belajar Nahwu Bab kalam adalah Kunci Artinya kunci apa Kita harus kenal dulu Ini bentuk-bentuk Kalimat Kalimat ini Isim Begini ini Isim Begini ini Fiil Itu harus tahu Kalau ini kita Tidak tahu Percuma Kemudian Kita belajar Iqrabul kalimat ini Status-status kalimat ini Belajar Muktada Belajar Hobar Belajar Fail Dan lain-lain Laf ulbay Ketika kita Tidak tahu Mana itu Isim Mana fiil Dan fiil Ketika kita Tidak bisa Membedakan itu Karena itu akan Sulit Kemudian Kita akan Membuat Iqrabul kalimat Kalimat itu akan Sulit Ketika kita Tidak tahu Bentuk-bentuk Dari setiap kalimat Tulisan begini Namanya Isim Tulisan begini Ini namanya Isim Ini bagi isim Tulisan seperti ini Namanya Fiil Fiil Jadi The key-nya Di sana Kita belajar Nahu itu Artinya kita Mengetahui Bentuk kalimat Ya Justifikasinya Kemudian Kita bisa Meng-irobi Nah terus Bagaimana Kita tahu Ini Kalimatnya Isim Ini fiil Fiil Madi Fiil Mudore Dan macam-macam Dari mana Ya dari Belajar Sorof Jadi kalau Sorof Itu kita Bahas Bagaimana sih Kemudian kita Mengenal Bentuk-bentuk Kata Bentuk-bentuk Kali Kalimat Nanti Dalam materi ini Sudah saya Buatkan Artinya Materinya Biasa Dan Sudah saya Share Sudah saya Share Silahkan Dibaca Biasanya Di awal Saya Share dulu Aja Baca dulu Sebelum Masuk ke Kelas Sudah Kenal Sudah Tahu Apa yang Mau Dipelajari Sampai Punya Persiapan Dan Siap Tulis Pertanyaan Itu harapan Saya Begitu Kenapa Kemudian Sehari Sebelum Pelajaran Mesti Biasanya Saya Share Materinya Kenapa Supaya Kalian Mau Belajar Mau Baca Dulu Dan Tanya Siap Menyiapkan Catatan Untuk Ditulis Ditanyakan Ini Apa sih Maksudnya Atau Kalau Memang Ini Sudah Bisa Menjawab Ketika Video Ini Sudah Alhamdulillah Kalau Video Ini Belum Bisa Menjawab Silahkan Tanyakan Apa Yang Ada Anda Musykil Anda Ishkalkan Dalam Materi Itu Silahkan Tanyakan Tanyakan Saja Karena Memang Kadang Kalau di Kelas Itu Saya sering Ngomong Faham Enggak Faham Ya Bertanya Bukti Bukti Kalian Faham Sampai Bisa Bertanya Bukti Kalian Enggak Faham Juga Kalian Bertanya Sehingga Faham Enggak Faham Tanya Bukan Cuman Diam Saja Karena Kalau Diam Saja Itu Ada Dua Kemungkinan Antara Iya Dan Tidak Dan Lebih Besarnya Adalah Tidak Orang Ketika Ditanya Kemudian Enggak Menjawab Kemungkinan Besarnya Tidak Daripada Sehingga Faham Enggak Faham Tanya Saja Benar Enggak Faham Yang Sudah Didapat Jangan Faham Salah Dan Itu Sering Saya Contohkan Kalau Disini Saya Enggak Bisa Mencontohkan Faham Yang Salah Itu Seperti Apa Oke Sorof Sorof Itu Ilmu Yang Kita Gunakan Sebuah Keilmuan Untuk Mengetahui Bagaimana Kalimat Terbentuk Dan Perubahannya Artinya Fiil Itu Seperti Apa Bentuknya Dan Dibuatnya Bagaimana Caranya Fiil Madi Fiil Mudore Ini Sudah Kalian Kenal Semua Karena Ini Sudah Kelas Sembilan Jadi Saya Sering Menyebutkan Kalimat Atau Lafat Yang Belum Dipelajari Karena Saya Rasa Kalian Dulu Sudah Bisa Sudah Belajar Kata Istilah Madi Mudore Dan Amar Memang Di Kelas Sembilan Itu Cuma Penegasan Saja Artinya Kita Memperluas Yang Sudah Kalian Ketahui Sebelumnya Kalian Mengetahui Dulu Inti Materi Dasar Dan 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 Kelas Kelas Sembilan Itu Adalah Tambahan Wawasan Dari Materi Dasar Semestinya Begitu Sehingga Kalau Kalian Melasa Masih Dasar Ulangi Materinya Jadi Ketika Sorof Itu Kita Membahas Bentuk Bentuknya Ini Kalimat Ketika Seperti Ini Ini Isim Bener Isim Itu Banyak Isim Itu Bukan Cuma Satu Ada Namanya Masdar Ada Masdar Mim Ada Isim Fa'il Ada Isim Maf'ul Dan Sampai Isim Alat Itu Itu Kan Nama Nama Dari Isim Semua Kita Hanya Tahu Oh Ini Isim 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 Apa Namanya Sirot Sirot Kalimat Nama Kalimat Itu Nama Bentuk Kalimat Itu Kita Bahas Dalam Sorof Kenapa Itu Perlu Kita Ketahui Karena Kita Tahu Ahwal Kalimat Makna Dari Kalimat Itu Bukan Hanya Sekedar Ketika Kita Bisa Baca Kita Bisa Meng Erobi Kadang Kita Kalau Kita Tidak Tahu Bentuk Kalimat Ini Oh Ini Mas Dar Kita Juga Akan Kesulitan Artinya Apa Oke Itu dari Definisi Nanti Disare Semuanya Kan Disare Ada Definisinya Definisinya Saya Buat Tiga Istilah Artinya Tiga Istilah Itu Saya Ambil Dari Beberapa Materi Yang Intinya Sama Bahwa Sorof Adalah Bentuk Kalimatnya Mempelajari Bentuk Kata Ini Bentuknya Apa Isim 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 Apa Masdar Masdar Mim Isim Fa'il Isim Maf'ul Isim Alat Isim Zaman Isim Makan Atau Yang Lain Kita Bahas Disitu Jadi Kalau Sorof Itu Kita Bahas Bentuk Itu Sehingga Kan Mestinya Sorof Itu Ketika Sampaian Sudah Hafal Amsilah Tasrif Yang Kita Puning Itu Jumlahnya Ada Berapa Itu Jadi Sorof Itu Apa Tadi Kalau Kalian Sudah Bisa Amsilah Amsilah Tasrif Itu Berarti Sudah 50% Faha Apa Bisa Tentang Sorof 50% Bisa Karena Sudah 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 Merubah Bentuk Kalimat Dari Madi Ke Fiil Mudore Jadi Masdar Fa'ala Yaf Hulu Fa'lan Cara Merubahnya Begitu Ditasrif Cara Merubah Kalimat Ditas 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 Jadi Kalau Kita Ingin Merubah Kalimat Masdar Menjadi Fiil Gimana Tasrif Saja Jadi Masdar Ditarik Lagi Kedepan Jadi Fiil Madi Jadi Pada dasarnya sorof itu Pembelajaran Artinya belajar Tentang bentuk kalimat Jadi mempelajari Tentang keadaan kalimat Keadaan kalimat itu apa? Maksudnya bentuk sekarangnya apa? Masdar Masdar mim Atau fi ilmadi Bukan ikrob Jadi Bahasa mudahnya Nah itu belajar ikrob kalimat Kemudian kalau sorof itu Belajar bentuk kalimatnya Jadi kalimat yang mau di ikrob itu Bentuknya apa? Iya ketemu isim Isimnya kan banyak gitu ya Isim itu gak satu Ya fi il Fi il itu juga gak satu Ada fi ilmadi Fi ilmu dore Ada fi ilamar Juga ada fi il Nahi Jadi ketika sorof Kita belajar disitu Mengetahui Oh yang begini Fi ilmu dore Gitu ya Oh yang begini Masdar Gitu ya Oh yang begini itu Apa Gitu ya Isim fa'il Dan macem-macemnya Jadi pembahasannya adalah Bahasa Arab jelas Gitu ya Tujuannya sama gitu ya Artinya Sebetulnya kalau tujuannya Antara nahu dan sorof itu sama Artinya supaya kita gak salah membaca Bahasa Arab Kalau nahu itu tidak salah mengikrobi kalimat Kalau sorof itu kita tidak salah dalam menentukan sirot dari sebuah kalimat Jadi kita bisa mengetahui mana huruf aslinya Mana huruf tambahannya Gitu ya Mana huruf asal Mana huruf tambahan Gitu ya Kalau asli kan namanya Ada lawan katanya palsu Sehingga Istilah yang benar memang Huruf asal dan huruf Tambahan Huruf dasar gitu ya Bukan huruf asli Karena semua huruf asli gitu ya Huruf asal atau huruf dasar Kemudian huruf tambahan Dan sumbernya jelas kita belajarnya adalah Al-Quran dan Hadis Hukum belajarnya juga Jelas Urgensinya juga ada Artinya urgensi itu Apa sih Kepentingannya kita belajar itu Gitu ya Dibaca saja Dan saya rasa cukup gitu Dengan dibaca gitu ya Karena Ini hal yang Simple Kalau sorof Kita mempelajari Bentuk-bentuk kalimat itu Ini kalimat tulisan begini ini Ini kalimat Ini isim ini Kita tahu kan sudah isim Karena kita sudah belajar di Nahu gitu ya Di Nahu kita sudah belajar Oh kalimat Kalau ada alnya i Isim Kalimat ada tanwinnya i Isim Kalimat ada huruf jarnya Isim gitu ya Nah isim ini Isim apa ini gitu ya Bentuknya apa Masdar Masdar mim Isim fail atau isim maf'ul Nah itu kita bahas dalam sorof gitu ya Kita ketahui Bahwa ini isim fail Isim maf'ul Dalam sorof Nah kemudian di Nahu itu Cuma kita hanya menentukan Justis itu saja Oh ini kalimat isim Dari tanda Melihat dari tanda ini Ini isim Melihat dari tandanya Ada kot Ini adalah fi Fi'il Melihat tandanya ada Saufa Ini adalah fi Fi'il Kemudian ini fi'il Ini fi'il apa Madi Mudore Amar atau nahi Itu kita bahas dalam sorof perubahannya Hanya tadi saya bilang Kalau kita Tadi Amsilah faham Amsilah sudah hafal semua Logawi istilahnya dan logawi Mestinya secara logika Matematisnya Kita itu sudah bisa baca kitab Gitu loh Jadi kalau kita sudah hafal Amsilah Tasrifiyah itu Sudah faham Hafalnya bukan hanya sekedar hafal ya Hafal dan faham gitu ya Hafal tulisan dan Bacaan dan tulisannya Jadi artinya kita Fahal bunyi tulisan itu Kita bisa menulis ulang Tanpa melihat Berarti kan itu benar hafal Gitu ya Gak sekedar hanya hafalan bunyinya saja Fa'ala yaf'ulu fa'lan Wa maf'alan fa'huwa fa'ilun Tidak hanya sekedar begitu hafalannya Tapi hafalannya kita fa'alan Nulisnya bagaimana hurufnya Fa'ain lam sambung Yaf'ulu nulisnya bagaimana Ya fa'ain lam nyambung Fa'lan bagaimana Fa'ain lam ada alifnya Karena dibaca nasob Kita tahu penulisannya begitu Fa'ilun tulisannya fa'alif A'in dan lam Fa'alif nyambung A'in alif A'in dengan lam nyambung Nah itu berarti benar-benar sudah ha Hafal bacaan dan tulisan Nah ketika kita sudah begitu Mestinya logika matematisnya Kita sudah bisa baca Membaca sebuah kalimat Ya meskipun belum bisa mengikrobi Kalau emang nahunya belum bisa Belum hafal Belum mengerti Bukan gak bisa Bukan hafal Gak tahu Tapi belum mengerti penggunaannya Karena yang banyak seperti itu Ketika ditanya Fa'il itu apa hukumnya Bisa jawab Tapi herannya ketika bertemu dan baca kalimat Bertemu fa'il Dia gak bisa menjadikan kalimat itu fa'il Padahal itu ada kalimat fi'il sebelumnya Kenapa ya? Karena abstrak tadi itu Belajarannya Saya sering ngatakan Kalau nahu Belajarnya abstrak gitu Gak jelas Kalau nahu Belajarnya ya Belajar teori Kemudian tidak pernah melihat Bagaimana bentuk prakteknya Bentuk nyatanya Bagaimana mempraktekannya Sehingga kemudian susah Jadi ingat Belajar nahu Kita belajar mengikrobi kalimat Belajar sorof Kita belajar Mengetahui bentuk dari kalimat itu Jadi kalimat yang ingin kita Iroh itu bentuknya apa Artinya bukan hanya sekedar Mengatakan isim atau fi'il saja Kalau sekedar mengatakan isim atau fi'il Cukup dalam nahu Karena disitu sudah dijelaskan teorinya Tanda mengenalnya Ciri-ciri mengenalnya Kemudian ini isim apa Fi'il apa Huruf apa Itu ada di dalam sorof Pembahasannya Sehingga ya sudah Artinya sorof Kita bahasnya disana Oh ini masdar Alhamdul Jadinya mu'tada Isim ada di depan Ini Jadi mu'tada itu Karena nahu Karena nahu Mengatakan kalimat isim Kalau ada di depan Jadinya mu'tada Nah setelah mu'tada Ada isim lagi Itu ya jadinya hobar Teori dasarnya begitu Oke Itu ya ini Just Ini ya saja yang ingin saya sampaikan Dalam Mokodimah pertemuan awal Saya tidak Berikan materi Dalam kitabnya Tidak ada maknanya Karena sorof Nanti kita belajarnya ini Gitu ya Sorof itu kita belajar kitab Tentu maksud Setelah saya lihat Ternyata isinya Nado maksud Dan sebetulnya Isi Nado maksud itu Tidak jauh Berbeda Dengan Kitab Kaviyah Ya saya harap kalian Sebelumnya Kelas delapannya Belajar Kaviyah Jadi enggak Enggak heran Artinya Tidak-tidak Tidak bingung Artinya Di kitab sorof Maksud Ini Nado maksud ini Sebetulnya Tidak jauh Berbeda Ibaratnya itu Kalau kita belajar Nahu Belajar Jurmia Dengan Imriti Jurmia itu Kalamnasar Imritinya Kalamna Nado Isinya sama saja Artinya sama saja Itu dia untuk Entry level Pengetahuan dasar Beda dengan Alvia Kalau Alvia sudah tinggi High level Kaviyah Yang ada di Kelas delapan Dengan Maksud Ini hampir Sama Dan kalau kita Mau ngomong Lebih lengkapnya Lengkap mana Malah lengkap yang Dikaviyah Kalau masalah Lengkapnya Lengkap Bikaviyah Kalau disini Kita sepintas Belajarnya Karena bentuknya Nado 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 Itu kan Kalau Bagaimana yang ada Di Imriti Pokot Hadaptuhu Ma'anhu Lengina Wazituhu Fawaidan Bihal Lengina Mualifnya Begitu Yang dianggap Terlalu ribet Banyak Dihilangkan Dan ditambah Kalimat yang Lebih mudah saja Sehingga Nanti Kedepan Kita mulai Minggu Depan Kita kenal Sedikit Sedikit Tentang Sorof Yang kebaru Kemudian Setelah kita Pengenalan Tentang Sorof Cukup Lalu Belajarnya Saling Bergantian Ketemu Nahu Ketemu Sorof Nahu Sorof Atau Nanti Mungkin Jika Memungkinkan Saya Buat Bersamaan Artinya Saya Buat Bersamaan Itu Dalam Satu Hari Kita Belajar Dua Materi Belajar Nahu Belajar Sorof Nah Kita Ambil Berapa Menit Sorof Kita Ambil Berapa Menit Dalam Videonya Pun Nanti Akan Kita Buatkan Yang Berbeda Bukannya Saya Buatkan Video Supaya Dilihat Kalau Tidak Suka Baca Lihat Saja Dan Dengarkan Saja Kalau Tidak Suka Lihat Cukup Dengarkan Saja Oke Saya Rasa Cukup Sekian Tadi Ngomong Cukup Tapi Ditambah Terus Memang Kado Kalau Sudah Bicara Itu Tidak Mau Berhenti Saya Rasa Dan Saya Harap Pengantar Ini Sudah Bisa Membuka Wawasan Kita Memang Kita Ingin Membuka Wawasan Awal Kalian Membuka Wawasan Oh Sorof Itu Begitu Sehingga Nanti Belajarnya Kedepan Bisa Runtut Oh Ya Begitu Jadi Ketika Kita Ngomong Kalimat Kita Bahas Kalimat Yang Kita Bahas Bentuk 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 Yang Saja Tidak Membahas Oh Ini Status Apa Erop Nggak Dibahas Sorof Nggak Bahas Itu Kalau Nahu Baru 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 Ketemu Kalimat Ini Erop Nya Apa Kalau Nahu Ketemu Kalimat Ini Erop Nya Apa Nahu Ketika Ketemu Kalimat Ini Posisi Kalimat Sebagai Apa Tidak Dia Tidak 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 Bertanya Ini Kalimat Isim Apa Yang Gak Ada Pertanyaan Begitu Nahu Gak Bertanya Begitu Nahu Yang Bertanya Ini Kalimat Isim Ini Jadi Apa Status Sebagai Apa Fi'il Ini Punya Status Tidak Punya Irop Tidak Oh Gitu Isim Ini Jadi Apa Sebelum Sudah Ada Isim Lagi Jadi Apa Nah Itu Nahu Jadi Kalau Nahu Belajarnya Seperti Itu Tapi Kalau Seorang Tidak Ngurus Yang Dibahas Ini Isim Apa Ini Bentuknya Oh Ini Fi'il Apa Ditanyanya Begitu Kenapa Karena Nanti Itu Pengaruhnya Pada Makna Jadi Pengaruhnya Kita Tahu Ini Masdar Masdar Mim Ini Fi'il Madi Itu Pengaruhnya Pada Makna Dalam Mengartikan Fi'il Madi Dan Fi'il Mudhara Sudah Jelas Beda Zah Beda Zaman Kalau Madi Zamannya Sudah Selesai Mudhara Zamannya Baru Baru Dimulai Baru Sedang Antara Masdar Dan Sim Fail Beda Masdar Berarti Menunjukkan Hanya Bendanya Sajam Jadi Sifat Saja Ketika Fail Ini Sebagai Pelakunya Saya rasa Cukup Sudah Yang ketiga Kalinya Saya bilang Cukup Dan Ini Memang Benar Benar Cukup Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat